Pendidikan adalah kunci sekaligus gerbang kemajuan bangsa, begitu kata Nelson Mandela. Tanpa pendidikan, suatu bangsa akan sulit mencapai kemajuan. Perkenalkan, aku Bastian Hamonengenluman Gaul, berasal dari Sumatera Utara, dan sekarang saya menjadi salah satu guru pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan yang ditempatkan di FLC SMP Ansus, Distrik Yapen Barat, Provinsi Papua. Menjadi guru pedalaman adalah suatu momen yang harusku jalani sebelum aku menginjak usia senjak. Aku ingin langkah kecil yang sudah kuputuskan ini bisa memberi makna untuk anak-anak di sini. Senyum anak-anak saat belajar hal baru, beraktifitas dengan anak-anak di luar sekolah dengan riang gembira, dan tidak jarang kami bermain untuk melepas penat dengan berlibur ke pantai bersama anak-anak. Ansus Negeri Seribu Tiang sangat kukagumi. Suasana dan aktivitas warga di pagi dan sore hari membangkitkan semangatku untuk selalu berjuang dalam situasi apapun. Saat proses pelajaran mengajar berjalan, anak-anak harus diajar berkali-kali sampai mereka benar-benar paham dengan materi yang disampaikan. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya dengan baik dan profesional. Aku punya prinsip yang selalu ku pegang sampai saat ini dalam mengajar, yaitu membuat anak-anak nyaman bercerita tentang banyak hal dengan saya. Hal yang selalu ku tanamkan pada anak-anak ini adalah, jika orang di luar sana bisa berhasil, maka kalian juga bisa berhasil, walaupun hanya dengan mengandalkan kemampuan pengetahuan. Sering sekali mereka merasa tidak bisa, merasa tidak layak untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah mereka saat ini. Tapi saya selalu berusaha untuk memperkenalkan dunia luar yang masih luas yang harus mereka jalani. Saya berusaha membuat langkah kecilku ini menjadi beribu makna, karena orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Terima kasih kepada para donatur. yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di SMP Ansus, Yapen Barat, Papua. Helping people live a better life.